Terima kasih. Tolong tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apakah kini ciri-ciri yang dipenuhi roh Allah? Tidak dapat diragukan bahwa bukti yang pokok bersifat moral, bukan bersifat ajaib, dan berada pada buah roh, bukan pada karunia-karunia roh. Karena salah satu tujuan seseorang dipenuhi oleh roh kudus adalah berkaitan dengan karakter kristianinya. Maka tidak bisa tidak bukti seseorang dipenuhi oleh roh kudus adalah hidupnya menghasilkan buah roh yang merupakan ciri-ciri karakter kristiani. Jadi kalau seseorang dipenuhi dengan roh kudus, maka hidupnya pasti akan menghasilkan buah roh. Atau dengan kata lain, kehidupan yang menghasilkan buah roh adalah tanda bahwa seseorang dipenuhi dengan roh kudus. Lalu apakah peran kepenuhan roh kudus ini dalam tugas kita untuk memberitakan Injil? Mari kita temukan jawabannya lebih lanjut dalam episode demi episode di program Kutahu Yang Kupercaya edisi Penemotologi. Bagi saudara yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, dan ingin didoakan selama saudara menyaksikan program ini, Saudara bisa menghubungi call center dan whatsapp center kami di nomor telepon yang tertera di layar dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV di mana saja berada. Harapan kami boleh menjumpai Anda kembali dalam keadaan yang tak kekurangan satu apapun. Karena berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Saya Pendeta Esra Suru juga bersuka cita hari ini bisa menemui Anda dalam program Kesayangan Kita Kutahu Yang Kupercaya. Dan program Kutahu Yang Kupercaya kali ini diproduksi di Jakarta oleh tim Pijar TV. Dan sebagai informasi kepada saudara sekalian bahwa seluruh tim Pijar TV yang ada saat ini semuanya telah mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kalau program ini bisa hadir di hadapan saudara dan menjadi berkat bagi saudara, itu pun tidak terlepas dari semua dukungan saudara-saudara yang diberikan. Baik melalui doa maupun juga dana sehingga program ini bisa diproduksi. Dan karena itu kami mau berterima kasih juga kepada semua saudara yang telah mendukung program ini. Dan saudara-saudara, sepanjang kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, Kalau saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang sudah lewat maupun juga yang akan saya sampaikan ini atau bahkan di luar materi ini tentang iman Kristen, kitab suci Kristen, saudara boleh mengirimkan pertanyaan saudara di layar saudara. Ada nomor-nomor kontak yang ada di sana, silakan kirim pertanyaan di sana. Dan tim Pijar TV akan dengan setia dan senang hati melayani saudara sekalian. Baik saudara-saudara, kita sedang membahas tentang doktrin roh kudus. Dan kita pada episode kali lalu, kita sedang berbicara tentang suatu isu yang sangat penting yang juga merupakan konsep di dalam Alkitab yakni soal dipenuhi roh kudus atau kepenuhan roh kudus. Dan saya sudah bahas beberapa hal tentang topik ini. Apa yang dimaksudkan dengan penuh roh kudus? Kita sudah bahas. Bagi saudara yang mungkin belum melihat tayangan sebelumnya, silakan mengikuti episode sebelumnya yang membahas itu. Apa perbedaan baptisan roh kudus dengan kepenuhan roh kudus? Lalu untuk apa kita dipenuhi roh kudus? Dan apa tandanya seorang dipenuhi roh kudus? Khusus bagian ini, apa tandanya seorang dipenuhi roh kudus? Saya sudah jelaskan bahwa itu tidak harus berbahasa roh. Dan ini menentang pemahaman banyak orang bahwa kalau orang dipenuhi roh, dia harus berbahasa roh. Kita sudah belajar dalam episode sebelumnya, tidak harus. Bisa, ya. Tapi bisa tidak. Dan juga kepenuhan roh itu tidak ditandai dengan fenomena-fenomena atau gejala-gejala aneh lainnya yang bersifat fisik seperti orang berjatuh-jatuhan, bergetar-getar, tertawa-tawa, terguling-guling. Tidak. Tidak dengan gejala seperti itu. Maka sekarang pertanyaan kita adalah, kalau demikian, apa tandanya seorang dipenuhi roh kudus? Bagaimana saya tahu saya dipenuhi roh kudus? Bagaimana saya tahu orang lain sedang dipenuhi oleh roh kudus? Nah, untuk ini coba baca komentar dari John Stott terlebih dahulu. Kita harus mencari bukti-bukti dari kepenuhan roh itu bukan pada gejala-gejala yang supraalami, tapi pada kualitas dan aktivitas yang rohani itu. Kalau bahasa roh dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang supranatural. Nah, Stott berkata bahwa mencari bukti kepenuhan itu bukan pada hal-hal yang supranatural itu. Tetapi pada kualitas dan aktivitas yang rohani. Kalau begitu, apa tandanya seorang dipenuhi roh? Nah, saya berikan beberapa. Pertama adalah, kalau orang dipenuhi roh, maka ada buah roh muncul di dalam kehidupannya. Nah, saudara ingat dalam episode sebelumnya pada waktu saya membahas soal untuk apa kita dipenuhi roh. Kepenuhan roh itu berhubungan dengan tiga hal. Pertama, itu berhubungan dengan karakter Kristen kita. Kedua, berhubungan dengan pelayanan kita. Dan ketiga, berhubungan dengan keadaan-keadaan khusus. Itu sudah kita bahas. Tapi yang paling pertama, kepenuhan roh itu berurusan dengan karakter Kristiani. Dan karakter Kristiani itu tidak bisa terlepas dari apa yang disebut sebagai buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Semua kan karakter yang baik. Maka, kepenuhan roh itu harus berkaitan dengan buah roh. Dengan kata lain, kalau kamu memang betul-betul dipenuhi roh, maka hidupmu pasti menghasilkan kualifikasi-kualifikasi karakter yang baik seperti yang muncul di dalam apa yang dikatakan tentang buah roh itu. Coba baca kata-kata Stott. Apakah kini ciri-ciri yang dipenuhi roh Allah tidak dapat diragukan bahwa bukti yang pokok bersifat moral bukan bersifat ajaib dan berada pada buah-buah roh bukan pada karunia-karunia roh? Ya, bukan pada hal-hal ajaib, tapi pada buah roh. Juga lihat komentar yang lain dari John MacArthur. Bila kita menoleh kepada surat-surat perjanjian baru untuk memeriksa apa yang dihasilkan oleh pemenuhan roh, itu kita menemukan buah roh, bukan karunia-karunia roh. Ya, jadi senada dengan dikatakan oleh Stott tadi, MacArthur bilang kalau periksa perjanjian baru kita menemukan, bukan karunia roh, tapi pada buah roh. Ya, dan seperti yang dicatat dalam Galatia 5, 22-23, buah roh ila kasih, suka cita, damai sejahtera, kesebaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau seorang dipenuhi roh kudus, maka hidupnya menghasilkan buah roh. Atau dengan kata lain, kehidupan yang menghasilkan buah roh, itu adalah tanda nyata bahwa orang itu memang sedang dipenuhi roh. Wah, kayaknya hidupnya penuh kasih, ya. Suka cita, walaupun dia banyak susahnya, ya. Tapi dia tetap bersuka cita, ya. Ada damai sejahtera di dalam hatinya, damainya tidak hilang kalau uangnya hilang, ya. Damainya, walaupun dia susah karena uang hilang, tapi damai yang sejati itu tidak bisa hilang dari dirinya, ya. Sabar, tidak gampang marah, tidak gampang putus asa, ya. Kemurahan, dia suka memberi, ya. Tidak pelit, tidak kikit, kebaikan, tidak jahat, setia, ya. Dan bukannya tidak setia, lemah, lembut, menguasai dirinya, tidak gampang, ya, terbawa emosi, dan lain sebagainya. Kalau kita belajar studi tentang buah roh ini, maka semua itu menunjukkan karakter Kristen yang bagus, ya. Jadi kalau orang dipenuhi roh, tandanya kehidupannya diwarnai dengan buah roh, ya. Oke, coba lihat kata-kata pendeta Stephen Tong. Orang yang dipenuhi roh kudus adalah orang yang menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah roh kudus adalah bukti atau fakta yang tidak bisa dipalsukan. Alkitab mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka di dalam Matthew 7 ayat 20. Sebatang pohon disebut pohon arah, tentu tidak akan membuahkan semak duri, bukan? Bisakah kita menemukan buah arah di pohon duri? Bisakah kita menemukan buah anggur di atas semak? Tidak mungkin. Semak menghasilkan semak, durian menghasilkan durian, semangka menghasilkan semangka, anggur menghasilkan anggur. Tetapi semak duri tidak akan menghasilkan buah mangga. Roh kudus memenuhi seseorang, orang itu akan menyatakan hidup dengan etika yang baru, yaitu etika dari roh kudus. Hal ini tidak bisa dipalsukan. Ini tidak bisa dipalsukan. Buah roh tidak bisa dipalsukan. Karunia roh bisa dipalsukan. Salah satu karunia roh adalah bahasa roh. Dan itu bisa dipalsukan. Ya, bisa dipalsukan. Karunia-karunia yang supranatural, misalnya mujizat, itu mujizat bisa dipalsukan. Ya. Kalau lihat Matius 7, ayat 15, ya. Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu yang datang padamu, mereka menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas. Itu Nabi palsu. Ayat kebawahnya, ayat 21-22, pada hari-hari terakhir, banyak orang datang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Bukankah kami berdubuat demi namamu? Bukankah kami usir setan demi namamu? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Eh, mereka membuat mujizat. Bernubuat. Usir setan. Tapi Yesus bilang, kamu pembuat kejahatan. Enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah kenal kamu. Yesus tadi bilang, aku dulu kenal kamu, tapi sekarang tidak. Tidak begitu. Aku tidak pernah. Berarti mereka sama sekali bukan orang percaya. Kenapa? Mereka Nabi palsu. Tapi itu berarti Nabi palsu itu ternyata bisa bikin mujizat, bisa usir setan, bisa bernubuat. Ingat waktu Musa menghadap Firaun, lalu dia bikin keajaiban-keajaiban, buang tongkat, lalu jadi ular. Ternyata dukun-dukun Mesir juga bisa melakukan itu kan? Jadi memang keajaiban-keajaiban seperti itu memang bisa dipalsukan. Tapi karakter Kristen yang sejati itu tidak bisa. Tanda orang dipenuhi roh kudus itu harus lebih kepada tanda yang tidak bisa dipalsukan, yakni karakter Kristiania yang muncul dalam bentuk buah roh itu ketimbang karunia-karunia yang spektakuler, tapi itu bisa dipalsukan. Ini tanda pertama. Lalu tanda kedua dari orang dipenuhi roh kudus, kalau kita back to the Bible, lihat kembali di Alkitab, itu adalah ada semangat atau ada gairah yang besar di dalam pemberitaan Injil. Lihat murid-murid pada waktu kisah pasal dua, mereka dipenuhi roh kudus, satu hal yang menonjol setelah itu adalah mereka begitu gigih beritakan Injil. Mereka begitu semangat beritakan Injil, dan itu secara khusus diperlihatkan oleh Petrus. Petrus bangkit berdiri dan mulai berkotbah, dan begitu juga dengan rasul-rasul yang lain. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa orang kalau dipenuhi oleh roh kudus, itu dia muncul gairah yang besar untuk menginjil. Coba kita banding dengan kisah 4 ayat 31. Kisah para rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Mereka semua penuh dengan roh kudus. Akibatnya? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Beritakan firman dengan berani. Berarti kita bisa lihat bahwa ternyata satu tanda orang dipenuhi roh kudus itu adalah berani bicara firman Allah. Berani memberitakan firman Allah. Lihat lagi kisah 9 ayat yang ke-17 sampai 20. Kisah para rasul 9 ayat 17 sampai 20. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus. Penuh dengan roh kudus. Berarti Paulus penuh roh kudus. Apa yang terjadi setelah itu? 18. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulilah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi setelah penuh roh kudus, dia memberitakan Yesus di rumah ibadah dan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Rumah ibadah ini rumah ibadah Yahudi. Nah Yahudi itu tidak percaya Yesus. Orang Yahudilah yang bunuh Yesus. Tapi Paulus dengan begitu berani bicara di depan tempat ibadah musuh-musuhnya dan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Karena penuh roh kudus. Maka di sini kita bisa lihat bahwa waktu orang dipenuhi roh kudus itu ada gairah yang besar. Beritakan Injil. Ya. Oke. Coba baca kata-kata dari Rairi. Pada waktu kepenuhan roh kudus disebutkan di kitab kisah para rasul, pertobatan-pertobatan yang terjadi dicatat di dalamnya. Kepenuhan roh kudus yang terjadi pada hari Pentecostal menghasilkan pertobatan 3.000 orang. Kepenuhan para murid dalam kisah para rasul 4 ayat 31 melipatgandakan jumlah orang yang bertobat kepada Tuhan. Salah satu kualifikasi pemilihan bagi para pelayan meja adalah bahwa mereka harus penuh dengan roh kudus. Hal ini diikuti dengan pertobatan sejumlah iman. Ayat 7. Paulus dipenuhi dengan roh kudus setelah pertobatannya dan buah-buah yang dihasilkannya amat terkenal. Ketika Barnabas yang penuh dengan roh kudus pergi ke Antioquia, banyak orang yang dipertobatkan. Tentu saja mereka yang berdoa maupun mereka yang memberi sama-sama terlibat seperti mereka yang memberikan kesaksian langsung yang menghasilkan pertobatan ini. Ya, jadi di sini Rairi mengungkapkan ya di sepanjang kitab kisah para rasul ketika dibicarakan tentang adanya kasus kepenuhan roh itu selalu berurusan atau berhubungan dengan pemberitaan Injil dan sebagai akibatnya adalah orang-orang banyak yang bertobat. Ya, sehingga dari sini kita harus bisa melihat bahwa orang yang dipenuhi roh kudus itu pasti akan mempunyai gairah memberitakan Injil dan akan menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, di sini juga bisa diberikan tambahan bahwa orang dipenuhi roh kudus bukan hanya punya semangat penginjilan atau bukan hanya punya gairah penginjilan tapi juga dia punya keberanian di dalam menghadapi resiko dari pemberitaan Injil. Karena menginjil itu tidak mudah ya. Ya, kayak Stefanus saja itu ya. Ada orang pernah berkata begini kalau Petrus Kolbatu berapa orang bertobat? Maka ada orang bilang Petrus itu begitu Petrus Kotbah dapat 3.000 jiwa begitu Stefanus Kotbah dapat 3.000 batu karena orang lempar dia kan ya berarti memang beritakan Injil itu tidak mudah beritakan Injil itu bisa punya resiko yang besar sekali berapa banyak penginjil di dunia ini yang dianiaya karena pemberitaan Injil ya dipenjara karena Injil dibunuh digergazi ya dipancung disula disula itu kayak dibikin sate itu ya bahkan disalibkan jadi kita bisa melihat bahwa pemberitaan Injil itu juga ada resiko besar nah orang kalau dipenuhi roh dia punya gairah menginjil keberanian menginjil tapi sekalian keberanian untuk menanggung resiko dari pemberitaan Injil ya dan itulah yang terjadi kita lihat Stefanus juga Paulus kalau saudara baca sepanjang kisah para rasul Paulus itu menghadapi penderitaan itu tidak sedikit berulang kali upaya pembunuhan itu di berikan kepada dia tapi kenapa dia tetap gigi terus beritakan Injil ini karena dipenuhi oleh roh kudus ya coba baca kata-kata Orang yang dipenuhi roh kudus adalah orang yang berani tidak takut menjalankan kehendak Allah sebelum seseorang dipenuhi roh kudus dia merasa terkejut dan takut ketika melihat penganiaya-penganiaya mendekati dirinya seperti murid-murid Yesus Kristus yang mengunci semua pintu karena takut tetapi setelah roh kudus memenuhi mereka mereka justru membongkar pintu membuang kunci dan pergi kemana saja tanpa merisaukan soal masih bisa pulang atau tidak seseorang yang dipenuhi roh kudus mempunyai keberanian yang tadinya takut mati sekarang tidak yang tadinya malu sekarang tidak yang tadinya takut dilawan sekarang tidak karena dia tahu bahwa dia sedang menjalankan kebenaran jadi kalau saudara mau nginjil-nginjil tapi takut sekali saudara perlu dipenuhi roh kudus atau menginjil tapi takut berani menginjil tapi takut menghadapi resiko injil saudara butuh dipenuhi roh kudus kalau dipenuhi roh kudus saudara akan menjadi orang yang berani memberitakan injil jadi pertama kalau orang kepenuhan roh apa tadi hidupnya menghasilkan dua roh ciri kedua tanda kedua kalau mereka penuh roh adalah mereka berani beritakan injil gairah beritakan injil berani tanggung resiko dalam pemberitaan injil lalu paulus juga memberikan ciri yang lain ciri yang lain ini nampak dalam Efesus pasal yang ke 5 ayat yang ke 18 sampai 21 coba baca Efesus 5 ayat 18 sampai 21 dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur kidung puji-pujian dan nyanyian rohani bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus oke sekarang coba ulang ayat 18 dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh oke disitu ada dua kalimat penting ya jangan mabuk anggur kedua harus penuh roh kamu jangan mabuk anggur tapi kamu harus penuh roh ayat 19 dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dan seterusnya pada waktu ayat yang ke 18 hendaklah kamu penuh dengan roh itu belum titik itu masih ada kelanjutannya di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21 itu berarti bahwa mulai ayat 19 Paulus sedang menjelaskan dipenuhi roh itu gimana sih kamu tidak boleh mabuk anggur hendaklah kamu penuh roh lalu kalimat selanjutnya itu memberikan ciri-ciri dari orang dipenuhi roh nah apa cirinya lihat ya ayat 18 hendaklah kamu penuh dengan roh ayat 19 dan berkata-katalah seorang kepada yang lain tanda bahwa kamu dipenuhi roh itu adalah kamu mau berkata-kata seorang kepada yang lain ya tapi ini berkata-kata seorang kepada yang lain ini berkata-kata apa ya kalimat selanjutnya dalam masmur dalam kidung puji-pujian dan nyanyian rohani nah tentang ini menarik kata-kata stot bukti pertama dipenuhi dengan roh ialah bahwa kita berbicara yang seorang dengan yang lain jadi bicara seorang hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah bicaralah seorang kepada yang lain nah terus ciri pertama kepenuhan roh ialah persekutuan persekutuan kenapa karena kalau saya ngomong dengan kamu kita dua bersekutu ngomong terjadi persekutuan ngomong terjadi persekutuan ya terus terlebih lagi itu adalah persekutuan rohani kita saling menyapa bukan dalam obrolan duniawi melainkan dalam masmur dan kidung pujian dan nyanyian rohani hal ini tentu tidak berarti bahwa secara bahwa cara berbicara yang biasa antara orang percaya yang dipenuhi roh adalah nyanyian hal ini berarti bahwa persekutuan yang benar diungkapkan dalam kebaktian bersama ya berarti ini ada persekutuan itu berarti bahwa orang yang dipenuhi roh itu dia suka bersekutu ya ada banyak orang yang mengaku penuh roh tapi malas bersekutu apalagi kalau jarang bersekutu ya ada teman pendeta saya saya bilang bahwa kapal selam tempoh dulu konvensional itu dia kalau nyelam di laut itu dia bisa tiga minggu di dalam laut baru keluar tapi Amerika berhasil membuat kapal selam yang lebih canggih yang begitu menyelam itu tiga bulan baru keluar tapi orang Kristen ada punya kapal selam lebih canggih yaitu dia menyelam begitu sebelas bulan baru dia keluar habis Natal dia menyelam mulai Januari dia mulai menyelam sampai Desember baru dia nongol kembali waktu mau Natal ada banyak orang di tempat-tempat daerah-daerah Kristen yang hari-hari biasa kebaktian minggu ya gereja kosong saja atau pas saja tapi begitu Natal gereja buka tenda sampai di luar-luar karena banyak jemaat membludak pertanyaannya sekian lama mereka dimana sebelum Natal ya kelihatannya ada banyak yang baru keluar dari persembunyian nah yang model seperti itu tidak bisa dikatakan penuruh kudus orang penuruh kudus pasti ada kerinduan untuk bersekutu ya ada kerinduan untuk bersekutu selalu sebelum hari minggu aku rasanya gak sabar lagi ya mau bersak bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman itu salah satu tanda kita dipenuhi roh tapi bukan hanya itu karena di ayat 18 yang mengatakan penuh dengan roh itu di ayat 19 yang bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan maka ini berarti bahwa orang yang dipenuhi dengan roh kudus itu dia suka bernyanyi dan suka bersorak-sorak bagi Tuhan dengan kata lain dia senang memuji Tuhan ya senang memuji Tuhan senang sekali dalam praise and worship memuji Tuhan dia suka menyanyi kadang-kadang sih ada orang yang mengatakan bahwa kalau sudah jadi orang Kristen gak boleh lagi menyanyi lagu-lagu dunia ya gak boleh menyanyi lagu pop ada juga yang ekstrim seperti itu tapi itu salah kita nih memang harus mengarahkan mata ke surga tapi kan ingat bahwa kaki masih injak bumi ya tapi waktu kaki injak bumi ingat juga lah bahwa harus angkat mata ke surga ya nah saya gak apa-apa kalau orang mau nyanyi lagu-lagu sekuler juga gak masalah tapi bagi saya orang yang dipenuhi roh kudus dan bernurut ayat ini dia harus lebih suka memuji Tuhan ya wah senang sekali puji Tuhan begitu bangun pagi aku memuji kebesaranmu sungguh besar kau alaku saya pernah bangun pagi menyanyi praise and worship ajaib Tuhan ajaib Tuhan jam lima pagi tapi rupanya tetangga juga buka jendela dan tarik suara pagi jam lima inginku bunuh pacarmu jam lima pagi dia mau bunuh pacar orang adalah kerinduan kita bagi seorang yang dipenuhi oleh roh kudus untuk memuji Tuhan coba paca kata-kata MacArthur orang yang dipenuhi roh menyanyikan masmur lagu-lagu pujian dan rohani menyanyi dalam hatinya bagi Tuhan jadi bahkan dalam hati pun dia bisa menyanyi diam-diam tapi terus hatinya suka cita menyanyi kalau dipenuhi oleh roh kudus dengan kata lain orang yang dipenuhi roh kudus full praise full worship memuji Tuhan apakah ciri itu ada dalam diri saudara kalau tidak kalau kamu sudah Kristen sejati tapi masih kurang suka memuji Tuhan kamu belum dipenuhi roh kudus kalau kamu dipenuhi roh kudus salah satu cirinya adalah full praise in your heart ya apalagi ciri yang lain ayat 20 ayat 18 hendaklah kamu penuh dengan roh tapi ayat 20 ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu orang yang dipenuhi roh ternyata dia hatinya penuh dengan syukur dia gak gampang mengeluh ya gak gampang ngomel dengan apa yang terjadi sebaliknya dia mengucap syukur atas apapun yang terjadi entah baik entah buruk entah untung entah malang suka cita duka cita ya merugikan atau menguntungkan dia tetap bersyukur ya bersyukur selalu bersyukur selalu bersyukur senantiasa karena dia apa kenapa mengucap syukur selalu karena dia tahu dia anak Tuhan dan bagi seorang anak Tuhan tidak mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk yang betul-betul buruk menghantam dia dia bisa mengalami yang tidak enak tapi yang tidak enak itu ujung-ujungnya juga bawa kebaikan bagi dia ya Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam sebuah sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia jadi pasti dibalik kesulitan yang dia hadapi masalah penderitaan kerugian hal yang tidak menyenangkan itu ada rencana Tuhan dia percaya itu suka duka dipakainya untuk kebaikanku Tuhan bisa pakai suka mendatangkan kebaikan Tuhan bisa pakai duka mendatangkan kebaikan kalau suka duka mendatangkan kebaikan kenapa saya harus mengeluh kalau begitu saya bersyukur maka apapun yang dia alami dia selalu bersyukur kepada Tuhan ya bersyukur pada Tuhan dalam episode kali lalu saya kan pernah cerita Sadu Sundar Singh yang ketika dirampok dicuri uangnya dia pulang sampai rumah dia ambil buku harian dan dia tulis Tuhan hari ini saya bersuka cita dan mengucap syukur satu karena mereka mencuri merampok uang saya tapi tidak semua karena saya tidak bawa uang semua separuh masih di rumah ya Tuhan saya bersuka cita mengucap syukur karena mereka merampok uang saya tapi tidak merampok nyawa saya ketiga Tuhan saya bersyukur karena hari ini saya dirampok bukan saya yang merampok oh luar biasa kalau kena maki hari ini bisa bersyukur Tuhan terima kasih saya dimaki bukan saya memaki ya itu penuh syukur itu nah maka orang yang dipenuhi roh kudus dia hatinya penuh dengan syukur coba kata John Stott kapan saja roh kudus memenuhi orang beriman mereka bersyukur kepada bapak surgawi di segala waktu atas segala sesuatu oke Peter Breen orang Kristen yang dipenuhi oleh roh tidak akan hanya menyanyikan nyanyian pujian kepada Kristus tetapi juga menaikkan ucapan syukur secara teratur kepada Allah Bapak dalam nama anak karena kelimpahan telah dicurahkan atas mereka berarti ada full of thanks to Lord mengucap syukur hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur harus mengucap syukur kalau saudara menghadapi apapun mengucap syukur pada Tuhan itu tanda saudara dipenuhi roh kudus atau sebaliknya kalau saudara betul-betul dipenuhi roh kudus nanti lihat apapun yang saudara alami sudah akan didorong untuk tetap mengucap syukur saya teringat ada seorang teman pendeta dia menghadiri penerimaan rapor anaknya dan ternyata pada acara penerimaan rapor itu semua teman naik kelas dan anaknya satu-satu yang tidak naik kelas anaknya pulang duluan begitu dia pulang sampai rumah dia buka pintu kamar anaknya eh tidak bisa terbuka karena terkunci anaknya kecewa malu tidak mau keluar tapi papanya ketok pintu terus-terus sampai akhirnya dia buka pintu lalu papanya bicara dengan dia kebicara banyak hal setelah itu ujungnya apa papanya bikin acara syukuran maka dibuatlah acara syukuran undangan dikirim ke semua teman yang naik kelas dan semua kenalan begitu semua sudah berkumpul orang berheran-heran biasanya orang syukuran kalau naik kelas kok ini kok gak naik kelas kok bikin acara syukuran pada waktu semua sudah kumpul baru si bapak berdiri saudara-saudara hari ini anak saya tidak naik kelas tapi saya sudah bicara dengan dia dan kami dua bersyukur kami dua bersyukur karena sekalipun dia tidak naik kelas ya dia tidak mau dia tidak mau sekolah lagi tapi tadi saya bicara dengan dia saya bilang coba kamu buktikan pada bapak kamu tidak lari dari ini kondisi kamu tidak lulus bapak harap kamu kembali ke sekolah itu kembali ke kelas itu hadapi guru yang sama dan kalau perlu tempat duduk yang sama kursi yang sama dan berjuang sedemikian rupa tahun depan harus naik kelas janji sama bapak mau mau nah jadi teman-teman sekalian memang anak saya tidak naik kelas tapi dia sudah janji dia akan kembali ke sekolah yang sama berjuang kembali dan tahun depan dia akan naik kelas kami dua sudah sepakat dan sebagai tanda kesepakatan kami hari ini kami dua bikin syukuran syukuran ketidak naikan kelas itu sesuatu yang luar biasa buat dibalik sesuatu yang buruk pun ya orang bisa bersyukur itu hanya dimungkinkan kalau orang penuh dengan roh kudus apalagi ayat 18 hendaklah kamu penuh dengan roh tapi ayat 21 bilang dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan kristus berarti orang kalau dipenuhi roh kudus dia akan merendahkan diri terhadap orang lain dia tidak merasa diri lebih hebat dari orang lain dan tidak merasa sombong sebaliknya dia rendah merendahkan diri dan kalau dia berkonflik dengan orang lain dia memilih merendahkan diri daripada mempertahankan egonya banyak orang kristus sudah percaya Yesus sudah dibapas dengan roh kudus tapi kita bisa lihat bahwa dalam hidup hari demi hari begitu penuh dengan kesombongan dan keegoan tapi orang dipenuhi roh itu full of humble dia rendah hati nah setelah Paulus bicara soal dia merendahkan diri Paulus menghubungkan itu kepenuhan roh kudus yang salah satu tandanya adalah merendahkan diri Paulus langsung menghubungkan itu dengan relasi dalam keluarga sehingga ayat 22 langsung bilang hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan maksudnya Paulus adalah kalau seorang istri dipenuhi roh maka dia akan tunduk kepada suamimu dia gak melawan kepada suami gak memberontak dan gak mau berkuasa atas suaminya saya kalau bikin konseling pranikah saya selalu tanya kepada pasangan calon pengantin itu dan menegaskan hai laki-laki kamu itu adalah kepala keluarga ya hai perempuan calon istri dengar baik-baik yang jadi kepala rumah tangga itu laki-laki suami jadi hai laki-laki hai perempuan jangan mencoba merebut kedudukan suamimu dan hai laki-laki jangan membiarkan kedudukanmu direbut oleh istrimu ya karena dalam kenyataannya ada banyak laki-laki yang ikut organisasi istri tau istri ikatan suami takut istri jadi kelihatannya istri yang berkuasa luar biasa dan suami takut sekali ya ada suami yang saya baru dapat cerita ya ada KDRT di Surabaya sana KDRT-nya adalah istri menghajar suami ya setiap kali suami buat salah si istri tempeleng suaminya dan saya sampai heran ini kok aneh itu kenapa si laki-laki itu kok bisa membiarkan dirinya ditempeleng begitu tapi betul-betul itu ditindas selama bertahun-tahun kok bisa ada begitu kalau suami istri ya dipenuhi roh kudus dia tunduk pada suaminya oke ayat 25 hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan diri baginya nah kalau suami sebaliknya suami dipenuhi roh kudus dia akan mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat ya maka dia tidak akan melakukan KDRT ada istri yang babak belur dan belur berbabak-babak ya kan kekerasan dalam rumah tangga ya penindasan tapi kalau suami istri itu dipenuhi roh akan ada ketundukan jadi ini dalam konteks Efesios pasal 5 ini Paulus membahas kepenuhan roh kudus sampai diberikan aplikasi sampai pada kehidupan yang paling kecil yaitu hubungan atau relasi keluarga nanti juga saat selanjutnya anak taat orang tua berarti anak yang dipenuhi roh kudus taat orang tua orang tua yang dipenuhi roh kudus itu juga mengasihi anak begitu juga hamba-hamba kepada Tuhan berarti pembantu-pembantu yang dipenuhi roh kudus itu juga taat kepada majikannya majikan yang dipenuhi roh kudus itu tidak memperlakukan hamba-hambanya atau pembantu-pembantunya dengan semena-mena nah ini sebuah aplikasi yang praktis di dalam kehidupan keluarga ya dari orang yang penuh dengan roh kudus coba kata-kata MacArthur orang-orang yang dipenuhi roh akan saling tunduk mereka akan saling mendengarkan dan taat kepada wewenang yang lain yang lainnya para istri yang dipenuhi roh tunduk kepada suami mereka para suami yang dipenuhi roh mengasihi istri mereka seperti Kristus mengasihi gereja anak-anak yang dipenuhi roh hormat dan taat kepada orang tua mereka dan para orang tua yang dipenuhi roh tidak membuat hati anak-anak mereka tawar karena mereka dibesarkan dalam disiplin dan petunjuk Tuhan seorang hamba atau pegawai yang dipenuhi roh menaati majikan dan seorang majikan yang dipenuhi roh bertindak adil dan penuh pengertian pada pegawai-pegawainya semuanya ini merupakan pencerminan dari kehidupan yang dipenuhi roh semua ini merupakan pencerminan dari kehidupan yang dipenuhi roh suami-suami di rumah bagaimana apakah saudara penuh roh istri-istri bagaimana anak-anak orang tua majikan pembantu kalau kita semua dipenuhi roh betapa indahnya kehidupan keluarga nah jadi ada ciri-ciri ini karena ada ciri-ciri ini maka menurut MacArthur kita bisa tahu kita itu dipenuhi roh atau tidak ya kan kalau ternyata seorang istri yang dipenuhi roh dia tunduk pada suami kalau itu kata kita suci dan kamu melihat dirimu wih ternyata saya ini istri suka melawan suami dan malah saya injak-injak suami kamu menjadi tahu kan ya berarti saya ini bukan istri yang dipenuhi roh tapi kalau ternyata kamu dapati dirimu ternyata saya ini menjadi istri yang hormat suami taat suami menghargai suami kamu bisa tahu oh berarti saya dipenuhi roh sebaliknya kalau kamu sebagai suami tiap hari maki istri ya tempeling istri itu tanda kamu tahu harus tahu bahwa kamu belum dipenuhi roh kudus tapi kalau ternyata kamu mengasihi istri anak ya majikan-majikan juga coba lihat bagaimana cara kamu perlakukan pembantu di rumah kalau sedikit-sedikit pembantu salah babi kau ya salah anjing kau maki-maki kamu jadi tahu bahwa kamu sedang tidak dipenuhi roh tapi kalau kamu mempenuhi pengertian penuh penghargaan kamu bisa tahu kamu dipenuhi roh ya coba baca kata-kata Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa tahu bahwa kita dipenuhi dengan roh kudus itu adalah pertanyaan yang baik dan berikut ini adalah jumlah pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri untuk memeriksa oke jadikan di Efesius 5 kamu tidak boleh mabuk oleh anggur hendaklah penuhi roh lalu setelah itu kan Paulus bicara banyak hal nah sekarang tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menguji kamu dipenuhi roh atau tidak lanjut apakah kita bernyanyi ya kan tanda orang penuh roh adalah dia suka memuji Tuhan maka tanya apakah kita bernyanyi next kitab suci berbicara tentang masmur puji-pujian dan nyanyian rohani Paulus tidak berbicara tentang menciptakan musik yang luar biasa ia berbicara tentang kebenaran rohani yang memenuhi pikiran kita sampai jiwa kita serta keluar dari mulut kita jadi orang dipenuhi roh itu hati dan jiwanya muji Tuhan Paulus tidak bicara tentang orang bisa cipta lagu yang hebat sekali ya itu hebat itu lagu tapi bukan itu kamu mungkin tidak bisa cipta lagu ya jangankan cipta lagu menyanyi suara miring ya jangankan menyanyi tepung tangan saja fals tapi ternyata biarpun fals-fals tapi dalam hati itu dan pikiran itu selalu rindu itu kamu bisa tahu itu ya oke lanjut apakah kita bersyukur kita harus memeriksa diri kita sendiri untuk melihat mana yang dominan keluhan dan masalah atau ucapan syukur ayo pikir kamu lebih banyak mengeluh atau banyak bersyukur semua di rumah ayo ibu-ibu di rumah pikir lebih banyak ngeluhnya atau lebih banyak bersyukur nah ini uji uji diri ya terus kita punya masalah gangguan kekecewaan dan dalam kasus-kasus tertentu krisis tetapi bahkan lebih jelas bagi lagi bahwa ada banyak yang perlu kita syukuri apakah kita bersyukur untuk kehadiran Allah ya sabar apakah pernah bersyukur untuk kehadiran Allah Allah ada di dalam kita ada Allah mas Murdaud bilang ya sekalipun aku berjalan dalam nembakai kelaman aku tidak takut sebab engkau beserta pernah mengucap syukur atas kehadiran Allah next keselamatan di dalam krisis selamat apa artinya punya isi dunia tapi mati masuk neraka tapi ternyata krisis telah menebus kita saya menemukan keselamatan dalam krisis pernah mengucap syukur untuk itu next kemenangan atas maut kemenangan dalam hidup sehari-hari apakah kita bersyukur untuk kesehatan keluarga teman daftar ini jelas tidak ada habisnya kalau mau bersyukur saya terlalu banyak hal yang harus disyukuri kalau hari ini masih bisa hidup saja bersyukur karena banyak orang tidak bisa lewat hari ini banyak orang mati hari ini ada yang sakit mati ada yang gak sakit mati pernah ada kasus dimana orang keluar dari rumah tiba-tiba sebuah benda melayang dari langit lalu hantam dan jatuh mati dia mati tanpa tahu apa yang menghantam kepalanya setelah itu orang-orang pada heran dan geger semua bahwa ternyata yang menghantam kepalanya itu adalah kura-kura tahu kura-kura penyuh dari langit turun kok bisa ada kura-kura penyuh turun dari langit ternyata diseridiki oh ada burung elang yang biasa tangkap kura-kura di laut untuk dimangsa hari itu elang menangkap kura-kura yang gemuk dan dia bawa terbang di atas dan saking gemuknya dia tidak kuat akhirnya si elang lepaskan kura-kura itu begitu lepaskan si bapak keluar dari rumah langsung mati tiap hari orang mati dengan alasan macam-macam tapi kalau hari ini kamu masih bisa bernapas dan hidup bisa sehat kamu harus bersyukur dan daftar ini tidak ada habisnya kalau diperpanjang pernah bersyukur untuk hidup ini tubuh ini yang Tuhan kasih kita bisa syukur macam-macam kita ini diberi alis itu dulu ya Tuhan kasih alis ini ada manfaat supaya kalau keringat datang itu tidak langsung disaring di sini tidak turun langsung mata pernah bersyukur untuk alis banyak perempuan tidak bersyukur untuk alis Tuhan kasih alis dicukur lagi pernah bersyukur ada bulu hidung Tuhan kasih bulu hidung itu bukan sesuatu yang kebetulan kita tiap hari menghirup udara ini banyak kotornya banyak penyakit tapi bulu hidung itu untuk menyaring makanya aja bulu hidung yang dicabut ya kecuali sudah ubah ya macam-macam ya kalau kita mau bersyukur saja tidak ada habis-habisnya materi untuk bersyukur ya uji diri apakah kamu bersyukur atau lebih banyak mengeluh oke lanjut adakah hubungan-hubungan yang benar dalam hidup kita dengan kata lain apakah kita berhubungan baik dengan pasangan kita anak-anak kita rekan dan tetangga kita kita dapat memeriksa kembali apa yang Paulus ajarkan dalam Efesus 5 21-29 dapatkah kita tunduk kepada orang lain dapatkah kita mengikuti seperti halnya kita memimpin sebagai istri apakah kita tunduk kepada kepemimpinan suami kita sebagai suami apakah kita mengasihi istri kita apakah kita berusaha mengasihi Kristus apakah kita berusaha mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi gereja bila hal ini tampaknya berlebihan apakah kita berusaha mengasihi mereka seperti halnya kita mengasihi tubuh kita sendiri bila kita menjadi orang tua mudah-mudahan anak-anak kita taat dan menghormati kita mereka akan taat dan menghormati kita sesuai dengan bagaimana kita mengasuh mereka apakah kita bertindak adil jujur ataukah kita memojokkan mereka bila kita pegawai dapatkah kita percaya dipercaya dan taat dapatkah kita percaya bahwa kita bekerja sesuai dengan bayaran kita setiap hari maksudnya gini loh kalau saudara pegawai kan digaji tiap bulan tapi kalau saudara masuk kantor saja lalu daftar lalu absen lalu hilang ya apakah kamu kerja dengan baik atau orang bilang apakah kamu jangan-jangan kamu hanya kerja curi tulang saja ya datang absen lalu mal ya datang absen lalu shopping kamu terima gaji makan gaji secara percuma tapi tidak bekerja dengan baik itu menjadi pegawai yang tidak baik kamu bisa menguji apakah kamu penuh dengan roh kudus terus kalau kita majikan apakah kita adil dan jujur serta mengusahakan kesejahteraan para pegawai kita dan tidak hanya berusaha keluar dari garis paling bawah dalam perhitungan laba ya jadi pikirkan juga tentang pegawai-pegawai pemantumu jadi maksudnya John MacArthur ini memberikan banyak pertanyaan dan dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa mengukur saya itu dipenuhi roh atau tidak ajukan banyak apakah saya ini banyak syukur atau banyak mengeluh apakah saya ini cukup merendahkan diri atau saya mengangkat diri dan sombong semua itu akan bisa membuat kita mendeteksi kita itu sebenarnya dipenuhi roh atau tidak ya itu ciri ketiga dari orang dipenuhi roh yang keempat adalah ada pengetahuan dan kecintaan akan firman ini tanda lain dari orang penuh roh orang kalau penuh roh itu dia cinta firman nah dari mana kita mendapati pemikiran atau ide seperti ini begini ini adalah surat Efesus ya Efesus 5 yang hendaklah kamu penuh roh itu Efesus 5 nah dari surat-surat Paulus ada dua surat yang mirip yaitu surat Paulus dan surat Kolose surat Paulus dan surat Kolose itu banyak kata-kata banyak kalimat sama kira-kira ada 74 kalimat yang mirip antara Efesus dan Kolose dan apa yang pernah muncul di Efesus muncul di Kolose apa yang muncul di Kolose ada di Efesus karena itulah surat Efesus dan surat Kolose itu mirip nah salah satu bagian yang mirip dari kedua surat ini adalah perintah untuk menyanyikan masmur puji-pujian nyanyian rohani dan ucapan syukur oke saudara coba perhatikan ya tabel yang saya berikan ini ya kalau saudara perhatikan tabel ini di sebelah kirinya ada Efesus 5 ayat 18 sampai 20 dan sebelah kanannya ada Kolose 3 ayat 16 nah saudara lihat perhatikan baik-baik perbandingan ini ayat 18 hendaklah kamu penuh dengan roh itu di Kolose pasal 3 hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu itu setara ya lalu saudara lihat lagi di Efesus itu ada masmur kidung puji-pujian nyanyian rohani bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan ayat 19 itu setara juga dengan di Kolose nyanyikanlah masmur puji-pujian nyanyian rohani lalu di ayat 20 dari Efesus 5 ada ucap syukur senantiasa tapi di Kolose juga ada mengucap syukur kepada Allah nah kalau memang itu persamaan maka saudara lihat dalam tabel itu khusus kalimat pertama di Efesus pasal 5 hendaklah kamu penuh dengan roh itu setara dengan hendaklah perkataan Kristus diam dengan kekayaan di antara kamu jadi apa artinya penuh roh ini di Efesus di Kolosenya adalah perkataan Kristus diam di dalam kamu maka penuh dengan roh itu sama arti dengan perkataan Kristus diam dalam kamu ini perbandingan dua kitab ini maka pertanyaan kita sekarang perkataan Kristus diam di dalam kamu itu artinya apa ya coba baca dalam Wycliffe Bible Commentary perkataan Kristus yang diam di antara mereka yakni ajarannya berpengaruh sebagai pengubah kehidupan orang percaya perkataan Kristus itu ajarannya jadi ajaran Kristus ada di dalam ini itu penuh roh maka ajaran Kristus ada di dalamnya maka dari sini kita bisa melihat bahwa kalau memang saya penuh dengan roh maka ajaran Kristus itu akan ada dalam saya saya suka ajaran Kristus saya suka firman Tuhan ya coba baca kata-kata pendita Stephen Tong barang siapa dipenuhi roh kudus dia dipenuhi dengan kuasa dan perkataan perkataan Kristus di dalam firmannya saya sering menyaksikan orang-orang yang menyebut dirinya dipenuhi roh kudus justru miskin sekali pengertian akan firman Tuhan ini penting sekali kalau kamu penuh roh perkataan Kristus harus ada dalam hatimu tapi kamu penuh roh kamu juga ada di isi firman tapi hari ini orang mengaku penuh roh guling-guling dan lain sebagainya tertawa tertawa tapi mengerti firman tidak ada dia lebih suka jatuh-jatuh daripada belajar alkitab dia suka goyang-goyang daripada belajar firman itu bukan kepenuhan roh yang sejati kepenuhan roh yang sejati pasti akan membawa kecintaan akan firman orang rajin belajar firman belum tentu penuh roh tapi orang kalau penuh roh dia pasti rajin belajar firman Tuhan pemirsa di rumah itu adalah tanda-tanda kalau seorang dipenuhi oleh roh kudus kalau penjelasan-penjelasan saya ini masih membuat tanda tanya pada saudara atau ada hal yang saudara belum mengerti silakan saudara mengajukan pertanyaan saudara di nomor yang ada di layar saudara ini dan kita bersyukur bahwa kita bisa belajar banyak hal lewat program kutau yang kupercaya dari Pijar TV ini dan program ini juga bisa ada karena dukungan doa dukungan dana dari saudara-saudara semua mari kita terus mendukung sehingga program ini terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang oke kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang tanda-tanda dipenuhi roh kudus sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana supaya kita dipenuhi roh kudus ini penting karena di Efesius 5 ayat 18 bilang hendaklah kamu penuh dengan roh berarti penuh roh itu bukan hanya usul bukan hanya saran paulus tapi itu adalah perintah hendaklah kamu penuh dengan roh dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah kata bentuk imperatif perintah dan present jadi ini perintah yang harus dilakukan tiap hari hendaklah kamu selalu penuh roh kamu harus berusaha supaya supaya terus menerus dipenuhi oleh roh berulang John MacArthur bilang paulus tak pernah berkata hendaklah kamu dibaptiskan dalam roh itu tidak pernah orang-orang percaya sudah dibaptiskan ke dalam tubuh kristus oleh roh seperti yang dengan gamblang paulus nyatakan dalam 1.12.13 apa yang paulus katakan dalam Efesius 5.15 ialah bahwa orang kristian harus terus membiarkan roh Allah yang sudah ada di dalam dirinya memenuhinya dipenuhi roh Allah adalah satu tantangan harian hari ini anda dipenuhi tapi besok ceritanya lain lagi seperti orang Israel yang mengumpulkan mana setiap hari demikian pula orang kristian harus mengandalkan roh kudus dan setiap hari terus dipenuhi oleh roh kudus hari ini dipenuhi besok tidak lagi makanya harus berjuang tiap hari untuk dipenuhi oleh roh bentuknya adalah perintah kata John Stott kita tidak boleh menghindar tugas ini seperti kita tidak boleh menghindar tugas-tugas kesusilaan yang mengelilingi nats ini kepenuhan roh bukanlah soal pilihan bagi orang kristian tapi soal wajib ya jadi ini adalah kewajiban kita untuk dipenuhi oleh roh nah pertanyaannya bagaimana supaya saya dipenuhi roh ya nah disini kita kembali lihat Efesus 5 ayat 18 coba baca lagi Efesus 5 ayat 18 dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh perhatikan kalimat pertama ya janganlah kamu mabuk oleh anggur hendaklah kamu penuh dengan roh ayat ini mengatakan bahwa kita jangan mabuk anggur tapi harus penuh roh kedua ini bisa dilihat dalam hubungan sebab akibat maksud saya adalah sepanjang kamu mabuk oleh anggur kamu tidak mungkin dipenuhi roh kalau kamu mau dipenuhi roh kamu jangan mabuk oleh anggur nah mabuk oleh anggur di sini ini bukan hanya sekejar mabuk anggur bukan tapi kan ada kata-kata janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu jadi sekarang kita bisa lihat bahwa anggur di sini itu sebenarnya disebut sebagai perwakilan dari kehidupan yang dikuasai hawa nafsu atau dengan kata lain dosa ya jadi sepanjang hidupmu dikuasai dosa dan hawa nafsu kamu tidak bisa penuh roh kalau kamu mau penuh dengan roh kudus janganlah hidup penuh hawa nafsu punya nafsu tidak salah yang salah kalau dikuasai nafsu karena dalam bahasa ibrani itu tidak ada huruf hidup a, i, u, e, o tidak ada jadi kalau nulis itu hanya huruf mati saja jadi n, f, s baca apa eh bisa na fas tapi bisa nafsu jadi maksudnya sepanjang kamu bernafas kamu pasti punya nafsu ya kan jadi nafsu itu tidak salah nafsu itu kudus tapi kalau hidup dikuasai oleh hawa nafsu itu jadi masalah nah maka begitu hidupmu dikuasai oleh hawa nafsu maka kamu tidak mungkin dipenuhi dengan roh ya tidak mungkin dipenuhi dengan roh supaya kamu dipenuhi dengan roh maka kamu tidak boleh dikuasai oleh nafsu karena itulah maka disini kita harus selalu berjuang untuk membuang dosa dalam hidup kita kalau kita membuang dosa dalam diri kita maka kita akan lebih bisa dipenuhi oleh roh kalau gelas ini kosong maka bisa dipenuhi dengan air ya tapi kalau misalnya gelas ini ada isi ini ada isi batu ada isi daun ada isi kertas lalu saya isi air kelihatannya penuh bukan tapi mungkin airnya hanya segini saja ya airnya hanya segini saja jadi sebenarnya begitu banyak kotoran masuk dalam sini saya tidak bisa gelas ini tidak bisa dipenuhi air tapi begitu batunya saya buang kotorannya saya buang ya segala macam yang jelek-jelek saya buang maka air yang masuk itu bisa memenuhinya maka kepenuhan roh kudus itu akan dimungkinkan kalau kita membuang kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu ya nah waktu kita banyak berdosa menurut Efesus 4 ayat 30 janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah jangan mendukakan roh waktu kita berdosa kita mendukakan roh waktu percayakan roh kudus sudah di dalam tapi begitu banyak berdosa roh kudus kan gak keluar kan seperti kita sudah belajar roh tidak meninggalkan tapi roh berduka di dalam nah sekarang kalau kamu berdosa terus kan roh berduka terus dalam diri kamu bagaimana roh bisa memenuhi kamu kalau dia berduka dalam kamu tidak waktu kamu membuang dosamu maka roh berhenti berduka maka memungkinkan baginya untuk memenuhi kamu ya maka cara dimana kita bisa dipenuhi oleh roh kudus adalah dengan membuang dosa dosa kita ya ada satu kalimat dari God question yang bagus coba bisa dibaca dia dapat didukakan dan aktivitasnya di dalam kita dapat dipadamkan ketika kita membiarkan ini terjadi kita tidak mengalami kepenuhan pekerjaan roh dan kuasanya di dalam dan melalui kita ya kalau kita memadamkan roh kita mendukakan roh kita tidak bisa dapat karena itu yang harus dilakukan adalah bertobat dari dosa lepaskan dosa-dosa kita maka roh kudus bisa kembali memenuhi kita makanya Efesus 4 ayat 31 hendaklah dibuang segala kepahitan kegeraman kemarahan pertikaian fitnah dibuang kutipan dari God question lagi dosa adalah apa yang menghalangi kepenuhan roh kudus dan ketaatan kepada Tuhan adalah bagaimana kepenuhan roh itu dipertahankan Efesus 5 ayat 18 memerintahkan agar kita dipenuhi dengan roh namun bukanlah berdoa memohon kepenuhan roh kudus yang mengenapi kepenuhan itu hanya ketaatan kita pada perintah Tuhan yang memungkinkan kebebasan roh bekerja di dalam diri kita karena jika kita masih dijangkiti dosa dan dosa kita tidak mungkin dipenuhi roh sepanjang waktu ketika kita berdosa kita harus segera mengakuinya kepada Tuhan dan memperbaharui komitmen kita untuk dipenuhi roh dan dipimpin oleh roh jadi kalau kamu hidup dalam dosa tapi terus Tuhan roh kudus penuhi saya penuhi saya tidak bisa juga maka harus membuang dosa melepaskan dosa membangun komitmen kembali untuk hidup takut akan Tuhan tak adfirman Tuhan maka roh akan memenuhi saudara ya oke ada pertanyaan sampai sini saya pak ya tadi bapak mengutip Efesus pasal 5 ayat 18 dimana dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh berarti posisi kita disini dalam bentuk pasif tinggal tunggu saja dipenuhi oleh roh kudus lalu apa yang harus kita lakukan kelihatannya memang pasif hendaklah kamu penuh dengan roh jadi seolah-olah harus roh yang kerja kan ya tapi ya seperti saya bilang dalam beberapa episode yang lalu bahwa di dalam hal pengudusan kita itu sinergistik sinergistik itu artinya bahwa ada dua pihak yang bekerja kalau keselamatan kita monergistik hanya Tuhan yang bekerja kita tidak makanya keselamatan itu murni anugerah Allah kasih karunia Allah tapi pengudusan kita itu sinergistik seperti saya bilang kalau mau sukses mau ujian sukses di ujian Tuhan tolong ya tapi bukan hanya Tuhan tolong terus tidak belajar percaya Tuhan pelihara saya saya tidak mungkin mati keleparan karena Tuhan pelihara saya tapi Tuhan pelihara bukan berarti lu tidur-tidur saja kan harus kerja begitu juga karena ini sinergistik begitu juga dalam hal dipenuhi dengan roh kudus itu sinergistik jadi roh kudus memenuhi tapi ada bagian kitanya bagian kita apa ya seperti saya bilang tadi yaitu kita harus membuang dosa kalau kita tidak membuang dosa ya bagaimana mau dipenuhi karena ini ada dua pihak yang bekerja pihak roh kudus dan pihak kita oke ya ada lagi saya pak mau bertanya pak tentang roh kudus ini mengapa tidak terlalu dipapahkan dalam perjanjian lama ya pak ya karena kalau ikut episode saya sebelumnya saya sudah memang sudah bahas kan ya bahwa memang pekerjaan roh kudus dalam perjanjian lama itu terbatas di kejadian pasal 6 ya itu pada waktu kejahatan manusia bertambah ya kita melihat di kejadian pasal 6 itu ada satu kalimat penting ya disana coba coba kamu baca kejadian 6 ayat 1 sampai 3 kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3 ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan perempuan itu siapa saja yang disukai mereka anak-anak Allah kawin dengan anak-anak perempuan ini manusia ini banyak orang yang tafsir salah ayat ini bilang bahwa itu malekat kawin dengan manusia bukan anak-anak Allah itu adalah keturunan orang benar dari jalur set yang kawin dengan orang-orang berdosa dari jalur kain jadi itu ada kawin campur disana jadi mereka lagi dosa tuh ya dosa kawin campur terus berfirmanlah Tuhan wahku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia oke cukup disitu begitu manusia jahat judulnya apa kejadian 6 kejahatan manusia kejahatan manusia begitu manusia tambah jahat rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia roh Tuhan dicabut ya roh Tuhan dicabut dan karena itu pekerjaannya dalam perjanjian lama itu terbatas hanya kalau mau pakai saja masuk berikan begitu tidak taat tarik makanya Saul dihinggapi roh diurapi roh untuk jadi raja begitu Saul tidak taat roh Tuhan mundur dari Saul ya Daud itu diberikan roh diurapi roh tapi begitu dia berjinah dan membunuh Uria dia berdoa takut roh diambil jangan ambil rohmu daripadaku tapi begitu masuk perjanjian baru kan semua orang percaya diberikan kalau di IPL hanya orang-orang tertentu di PPS semua orang diberikan sekali diberikan tidak ditarik selama-lamanya jadi mengapa sampai kok roh kudus di perjanjian nama kayaknya tidak terlalu ditekankan karena memang terbatas kerjanya kenapa karena dosa belum beres itu gara-gara kejahatan maka roh ditarik tapi kejahatan itu telah dibereskan dan ditebus Kristus di atas kayu salib maka setelah Kristus kembali ke surga baru roh kudus datang dan pekerjaannya begitu nyata kenapa karena tugas roh kudus adalah menerapkan karya Kristus di atas kayu salib itu di dalam diri orang percaya makanya kerjanya jadi banyak sehingga lebih banyak dibicarakan dalam perjanjian baru ya oke ada lagi ya apakah baptisan Ananias pada Paulus itu adalah baptisan roh bukan karena baptisan Ananias pada Paulus itu baptisan air kalau baptisan roh itu tidak bisa dilakukan oleh manusia Ananias tidak bisa membaptis Paulus dengan roh kudus ya baptisan dengan roh kudus itu hanya bisa satu orang yang kerjakan yaitu Yesus kita lihat Matius 3 ayat 11 Yohanes bilang aku membaptis kamu dengan air dia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan banyak ayat seperti itu jadi Yesus satu-satunya orang yang membaptis dengan roh kudus tidak ada rasul pernah baptis orang dengan roh kudus ya kalau rasul tumpang tangan sehingga orang dibaptis dengan roh kudus itu pernah tapi bukan rasulnya yang membaptis rasul menumpang tangan maka Tuhan Yesus membaptis orang itu dengan roh kudus ya karena itu tidak bisa ada rasul baptis orang dengan roh kudus tidak bisa ada pendeta baptis orang dengan roh kudus maka Ananias pun tidak bisa membaptis Paulus dengan roh kudus maka itu memang bukan baptisan roh kudus terus kapan Paulus menerima baptisan roh kudus ya pada saat Paulus percaya Tuhan Yesus membaptis dia dengan roh kudus ya karena itu juga ya saudara kalau ada pendeta yang tawar-tawar diri mau membaptis saudara dengan roh kudus tolaklah karena itu pasti pendeta yang pemahamannya kacau balo itu ya tidak ada orang bisa baptis dengan roh kudus kita semua dibaptis oleh kristus dengan roh kudus oke pemirsa di rumah kalau saudara punya pertanyaan silakan kami terbuka ada nomor di layar kaca saudara silakan kontak nomor-nomor itu kirimkan pertanyaan-pertanyaan saudara dan tim Pijertivi akan menjawabnya bukan hanya tentang pelajaran kali ini pelajaran-pelajaran yang sudah lewat pun saudara kalau menyaksikannya saudara boleh mengajukan pertanyaan atau saudara punya pergumulan yang ingin didoakan tim Pijertivi juga siap untuk menerima atau berdoa bagi saudara bergumul bersama saudara menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada program ini bisa ada karena dukungan saudara-saudara doa dan dana mari kita berdoa terus untuk Pijertivi dan kalau Tuhan gerakan saudara untuk memberi bagi Pijertivi untuk memproduksi program-program seperti ini saudara bisa ambil bagian di dalam hal itu ada nomor rekening di layar Anda Anda boleh mengirimkan donasi Anda ke sana supaya program ini bisa membawa pengajaran dan kabar baik Injil Tuhan Yesus Kristus menjangkau banyak orang akhirnya saya pendeta Isra Soru bersama dengan rekan-rekan yang ada di studio dengan seluruh kru tim yang ada kami mengucap terima kasih untuk perhatian saudara-saudara dan Tuhan memberkati saudara sampai jumpa dalam episode yang akan datang salam terang bagi Indonesia terima kasih saudara-saudara menyaksikan program Kutau Yang Kupercaya edisi Penomatologi ada masih begitu banyak pembahasan mengenai pribadi roh kudus Alkitab berbicara tentang adanya pemateraian terhadap orang percaya dalam hubungannya dengan roh kudus apakah artinya siapa yang memeteraikan mengapa kita harus dimeteraikan apakah ini ada hubungannya dengan pemberian kuasa kepada kita untuk memberitakan injil dan jaminan keselamatan serta masuk sorga buat kita temukan pembahasan ini di episode selanjutnya dalam program Kutau Yang Kupercaya edisi Penomatologi bagi saudara yang ingin bertanya ingin berdiskusi dan ingin didoakan setelah saudara menyaksikan program ini saudara bisa menghubungi call center dan whatsapp center kami di nomor telepon yang tertera di layar dan tim respon kami senantiasa siap untuk melayani saudara kami juga berterima kasih untuk dukungan yang saudara berikan dalam bentuk dana yang memampukan kami menyiarkan kabar baik ini ke seluruh pelosok Indonesia melalui program Kutau Yang Kupercaya bagi saudara yang ingin terlibat dalam dukungan dana agar produksi program ini terus bisa berlangsung saudara bisa memberikan dukungan dananya melalui rekening BCA di 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia kami bersyukur atas kemitraan dan dukungan saudara yang senantiasa ada bagi kami sampai jumpa lagi di episode selanjutnya salam terang bagi Indonesia di episode selanjutnya sahabat Pijar TV terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara salam terang bagi Indonesia terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!